Makan ya semua bang... Uh, FPS sampai 112! Halo semuanya, balik lagi sama gue di anime lagi dan kali ini gue mau nyiksa sebuah handphone yang barusan aja dirilis oleh Realme yaitu Realme 7 Ada sedikit catatan ketika video ini dibuat, gue belum tau harganya yang gue tau cuma 3 jutaan jadinya kerangka review gue atau kerangka nyiksa gue kali ini itu berdasarkan pengetahuan gue tersebut harga yang pastinya akan gue tulis di judul atau di kolom deskripsi yuk, tonton videonya Oke guys, ini dia Realme 7-nya dan kita cek dulu baterainya aduh, ini fokusnya agak susah baterainya ini ada di angka 100% mudah-mudahan keliatan dan kita akan cek dulu beberapa pengaturannya ini wifi-nya nggak nyala ya guys dan juga location-nya nyala data seluler-nya kita pakai data seluler dari Bayu dan kecerahannya kita akan gunakan di sekitar angka ya 50% lah jadinya kira-kira akan keliatannya segini dan kita cek dulu suhu awal suhu di bagian depan ini ada di angka 30,5-30,6 dan di bagian belakang ini ada di angka sekitar ya 31 bawah lah ya derajat celcius kita main game menggunakan game space seperti biasa dan udah ada 10 game yang gue siapin untuk si Realme 7 yang kali ini kita masuk ke game pertama yaitu Real Drums, yuk asik ya oke ini enak banget touch-nya buat masing-masing di tengah lancar di bagian pinggir-pinggir juga asik register-nya nggak telat nah ini juga nggak telat di pinggir sebelah sini enak dua jari dua jari enak tiga jari enak enak ya empat jari enak ya ini touch-nya emang hitungannya enak ya mirip sama yang terakhir kali kemarin kita siksa layarnya pun asik ini menurut gua warnanya enak dan ini warnanya sedang gue setting ke warm jadi ini enak banget buat di mata nanti kapan-kapan gue share lah gimana caranya setting layarnya si Realme 7 ini lebih enak di mata gue share tapi nggak di youtube sih paling gue akan share di instagram karena layar Realme 7 ini sebenarnya defaultnya udah enak tapi kalau dijadiin warm itu jauh lebih enak lagi kita lanjut ke game yang berikutnya ini buat ngecek swipe-nya ya scribble rider gua ngerti game ini kenapa nggak ada suaranya tapi oke lah scribble rider ini asik sih mainnya kita cuma gambar-gambar rodanya doang ini gua balikin lagi ke level pertama ya biar tampilnya lebih enak tapi karena cuma gambar-gambar doang ini addiktif gua sampe beli loh 48 ribu loh keterlaluan loh emang game ini oke dan gua nemu cara untuk masuk ke semacam debak menu tuh nih di tab tuh yang angka koin tadi terus kita masukin 1,2,3,4 masuk ke debak menu ini developernya bagaimana ini ini masuk ke game yang berikutnya enak ya swipe-nya juga enak gua tadi gambar bintang juga asik nggak ada kendala telat-telat gimana registernya asik ayo ayo manjat ayo manjat 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 terus panjat sosial iya panjat sosial terus iya selesai mantap kita coba satu game lagi dari si scribble rider ini asik ya jadi kita bikin gambar buat ininya buat rodanya oh aneh banget oke gapapa ayo ayo bersatu dengan angin larilah mimpi mimpiku ayo kita ganti bentuk rodanya waduh karena dia mau manjat oh nggak manjat ternyata ayo maju terus nangkatsu jangan-jangan kalah itu dia tadi scribble rider cuma geli-geli doang lah ya buat realme 7 mah tapi ini baterenya berkurang jadi 99% dan juga suhu di bagian depan kita akan cek aduh naik ini suhu bagian depan tadi di awal 30 sekarang ada di angka 35 dan di bagian belakang juga ada di angka 35 kita lanjut ke game berikutnya yang biasanya kalian request juga karena berat dragon raja yuk oke guys ini dragon raja di realme 7 settingan defaultnya eh ngeliat settingan di sebelah mana ya tunggu 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 oh iya ini settingan defaultnya untuk grafik kalian bisa dapet di angka 1 tapi kalau kita pindahin ke angka 4 oh gak bisa 3 maksimalnya 4 oh masih bisa 4 masih bisa fps nya high ini gimana nih oh tidak bisa gak bisa support high frame rate tapi hasilnya kayak begini deh oke pake baju dimana dah bang pake baju bang apelis lah bang malu lo gak pake baju udah tua oke ini sudah pake baju pake baju dapet duit enak banget hidup di dunia lo bang ya tekstur di bajunya ya lumayan ada yang keluar ada yang enggak jadi setengah-setengah tapi tekstur di rambutnya juga lumayan meskipun gak yang satu-satu gitu tapi rambutnya ngumpul macam son goku gitu ya ayo ayo jalan cakep sih grafiknya fps nya kita cek bukan fps nya juga masih bisa ngangkat sampai ke 30an lah lihat sambil lihatin fps ya ini ada di 30 30 kurus ya 328 30 gitu ya nah ini guys ini kita ada di forbidden ice cave dan ya touch nya lancar sekali lagi touch nya lancar gak berasa ada micro delay di dragon raja kalaupun ada berasa kayak lambat itu karena settingannya kita tinggiin ya frame rate nya juga lancar ada di 30an ngintip bang lo baik bang ternyata ada lagi ngobrol disana guys tadi ada tekstur pop up di bajunya si rambut orange ini sedikit ini bajunya si gurunya juga apa namanya pangkat-pangkatnya itu gak gak naik gitu teksturnya kayak cuma lukisan aja tapi this is very playable for you guys karena masih ada di angka 20 gemuk dan 30 kurus 20-30 frame per second masih cakep hah ada dragon wow gokil ada naga coy naga yang tidak punya tekstur minum darah naga jadi hybrid hah minum darah kambing jadi setengah kambing dong cepat bersembunyi di belakang instrumen coy sembunyi dimana coy oh oke ciritanya biar gak ketahuan gitu ya eh 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 kalau gue pencet kenapa dia turun lagi oh sembunyinya gak disitu mana gue tau kalau sembunyinya ke sono ngadi-ngadi ini emang harus otomatis nih mainnya kalau kayak gini kita lihat masih dapet 29-30 fps udah lah gitulah dragon raja pokoknya pokoknya masih bisa dimainin dragon raja di sekitaran 20-30 fps insya Allah masih lancar kalau misalnya gak lancar kalian turunin eh graphic quality-nya tapi penasaran gue kalau gue turunin kayak gimana ayyyy udah ngomong lagi baru mau diturunin astaga udahlah pokoknya begitu lah ya dragon raja ini gamenya masih berjalan di background sengaja seperti biasa dan kita akan cek baterainya ini sekarang ada di angkat 97% hups fokus fokus kamu 97% dan juga suhunya tercatat di bagian depan ada di angka 36 derajat celsius dan di bagian belakang ada di angka 37 derajat celsius masih cakep loh ya lanjut ke game berikutnya yaitu patch 2000 oke ini adalah settingan patch 2020 yang gue gunakan dengan kualitas grafis tinggi dan frame rate nya 60 fps gue akan tunjukkan ke kalian kalau handphone ini sanggup melakukan ini karena gue udah nyobain sebelumnya buat yang follow instagram gue waktu itu gue pernah kasih teaser ya bahwa handphone ini kuat tapi gue gak nyebut handphone nya emang sih oke go ya ini dia patch 2020 di realme 7 ini siang siang nih eh siang ya iya kan bener siang tuh anjay boleh gak sih ngomong anjay hop hop ayo lu ayo lu ayo lu hop meskipun meskipun ini ya ini kayaknya gak yang sampai 60 banget gitu ya tapi nanti kita cek kalau bola lagi dipegang sama musuh nah ini dipegang sama musuh nih kita cek ya seberapa bagus frame rate nya ya lihat itu lihat 57 58 bagus bukan karena terakhir gue pake emang ada di angka 55an sih asik banget ini realme 7 pak oke ops ya cakep masih dapet ayo umpan terobosan ayo nangkatsu maju lavernia sudah makan belum kamu lavernia iya iya balik lagi tembak goal ayo aduh astagfirullah salah strategi ini lavernia belum makan sih kamu ya oke ini touch nya juga asik register nya gak telat telat masih sama lah kayak yang tadi tadi ini lagi ini lagi ini lagi ini lagi attempt to to make a goal it's not good bagaimana ini oke coba kita lihat lagi ya frame rate nya juga masih ada di atas 55 buat harganya gue gak tau harganya sampai saat ini video ini dibuat gue gak tau harganya tapi menurut gue kalau masih di bawah 4 juta ini masih asik banget sih sumpah oke lanjut lari mudah-mudahan sih ada di angka 3 juta 3 juta kurus lah ya mudah-mudahan kalau udah di lebih dari 4 juta ya harus pikir-pikir lagi mungkin gue akan kasih kesimpulan ketika harganya muncul di instagram nanti so karena gue belum tau harganya gak tau gue ngomong apa sih dari tadi just my little excitement karena emang di realme 7 ini PES 2020 ini bisa main lancar banget sehingga bahkan gue berpikir ini menjadikan menjadikan si realme 7 ini jadi dari driver kedua gue aduh nah ini udah masuk ke menit ke 60 in game hampir 70 in game yang gue rasain masih stabil dan juga panasnya yang mulai agak merangkak naik gue memprediksi ini ada di angka 40 derajat celsius yang mana sebenarnya masih normal nah ini mumpung di pegang musuh ah turun dia ternyata sampai ke 40-an fps tadi di deket gawang dan sekarang ada di angka 50-an lagi kembali tapi tidak sampai ke atas 55 ya tapi tadi nyentuh lagi 55 gitu lah ya kalau di deket gawang emang agak agak keteteran kenapa sih game bola itu kalau di deket gawang kenapa begitu semua ya iya kenapa ya mulai dari di PS di Xbox di PC juga kayak begitu tapi ini masih asik oke ini kita lihat lagi masih ada di angka di atas 50 frame per second cakep tapi ini agak anget emang di belakang kita akan cek dulu nah 42 kan ini replaynya kayak gini replaynya sih cakep sih ya sama frame rate-nya di belakang sudah mulai ada suara azan-azan dari azan-azan ngaji-ngaji dari masjid bentar lagi azan jadi abis ini sepertinya gue akan izin dulu untuk salat subuh seperti biasa aduh out oke ini kesempatan terakhir gue untuk mencetak gol karena waktunya sebenarnya sudah habis subur waktumu sudah habis subur kalah 0-1 itu tadi PES 2020 di Realme 7 dan suhu di bagian depan ini merangkak sampai ke 44 kira-kira derajat celsius dan suhu di bagian belakang juga merangkak sampai ke 43 derajat celsius oke dan kita masuk ke game berikutnya yaitu mobile legends eh tunggu 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 karena sebentar lagi azan subuh kayaknya gue akan mengganti urutan sorry banget guys karena kalau misalnya gue main mobile legends dulu aduh ini facebook kebuka segala kalau gue main mobile legends dulu nanti gak selesai-selesai dan soal subuh ini jadi tertunda jadi akan gue geser dulu Asphalt 9 ke sebelah sini jadi kita mainin Asphalt 9 dulu sambil nunggu azan subuh yuk oke ini dia Asphalt 9 dengan Realme 7 dan ini ada di map yang Freefall ya Himalaya jadi kayaknya bakal banyak partikel-partikel nih oke jalanannya lumayan pop up uh lumayan ada frame skip kenapa ya Asphalt itu pas baru mulai ada frame skip gitu heran gue aduh aduh hampir saja putar baliknya tidak berhasil ini cakep loh tampilannya serius gak bercanda gue ini us not the best tapi ini cakep tuh liat partikel-partikelnya motion blur juga ada dimana-mana oke kita lanjut ke game yang kedua buat ngeliat lagi di map yang berbeda yuk nah ini game Asphalt 9 kedua tepat banget sama Azan Subuh berkumanda jih gila romantis banget text-through jalanannya cakep keluar pop up nih ya ada frame skip ketika mulai motion blur di bunga sakuranya lu liat dong astaga uh masya Allah ini frame banget motion blur look at that motion blur look at that motion blur gue masih menyarankan kalian untuk menonton video ini di frame rate 60 fps ya supaya dapet pengalaman yang optimal supaya kalian kira-kira bisa ngeliat apa yang gue liat nih karena kalo gak 60 fps kalian gak ngeliat penuh apa yang gue liat motion blur nya masya Allah uh uh pas azan lagi uh ciuu ngomong-ngomong gimana kondisi kalian sehat kan karena di daerah rumah gue nih udah mulai banyak sekali yang positif corona gua minta doanya supaya gua dan keluarga juga sehat kalian juga sehat-sehat mendingan dirumah aja kalo gak butuh keluar-keluar kalo butuh keluar-keluar kalian gunakan masker lah cuci tangan sering-sering hati-hati banget karena di RT sini itu udah ada beberapa yang positif corona nih meskipun di luar komplek perumahan gua tapi masih satu RT jadi agak ngeri juga meskipun gua gak pernah ketemu sama orangnya gak pernah interaksi tapi corona is real dan itu udah deket banget so kalian hati-hati gua juga berusaha untuk jaga keluarga dan asfalt 9 nya selesai hasilnya kayak gitu cakep motion blur nya keliatan mantap sekali teman-teman dan kita cek baterainya tadi kita mulai di angka 100% sekarang ada di angka 91% baterainya dan di belakang ini lumayan anget lumayan panas lah ya 42 derajat celsius di bagian depan dan di belakang kita lihat dah lah kok cuma turun padahal tadi di tangan lumayan loh nah tuh 41 derajat celsius kira-kira kita lanjut ke game berikutnya tapi sebelumnya gue mau izin untuk shorat dulu Mobile Legends masih kebuka wah masih kebuka tadi Mobile Legends kan kita ganti urutannya terus pindah ke asfalt ternyata masih kebuka mantap ya dan ini adalah settingan default dari Mobile Legends untuk Realme 7 outline-nya gua aktifin high frame rate-nya gua aktifin oke lah kualitas grafiknya tinggi bayangannya juga diaktifin filter buta warnanya ga aktif apalagi sudah ya itu doang oke ini gameplaynya baru mulai terpantau ada 3 ekor marksman nih kita lihat aja apakah akan toxic atau enggak mudah-mudahan enggak ya ini grafiknya kok cakep ya ini kita lihat minions berantem nih tuh lihat ada di angka segitu frame rate-nya ini orang-orang pada berantem sama minions ya cakep ayoloh ayoloh jilong sini kamu jilong ayoloh kena rame-rame kan jadinya jangan bercanda kamu disini ya cakep frame rate-nya aduh jadilah inilah daily driver lah ih serius deh daily driver banget nih daily driverable di tengah-tengah game nih di sebelah sana lagi ada yang ribut-ribut gak apa-apa nih gua akan mengorbankan nyawa gua nah ada di angka sekitar 50-an sampai 60 fps ini fps yang sangat ganteng buat gua di handphone mid-range kayak gini aduh keren sih gimana ya ini gua diomelin sama fans sebelah ini kalau kayak begini serba salah kita bilang bagus diomelin tuh dia bilang terlalu berat padahal frame rate-nya cakep gimana handphone merek lawan bagus ntar fans sebelah ngomel gitu aja terus capek pas gua bilang merek A bagus fans B ngamuk-ngamuk lo dibayar ya pas gua bilang merek B bagus fans A ngamuk-ngamuk lo dibayar ya serah ada bang this was a good game and well played dari temen-temen gua dan temen-temen gua gak toxic tapi emang nasibnya aja yang kurang oke ini lagi rame di base gua yang diserang dan ya frame rate-nya ada di angka 50-an cakep eh astagfirullah gara-gara ngeliat fps so gak apa-apa kita akan cek lagi fps-nya 50-an cakep dari tadi mantep banget nih panasnya suhunya juga ya kayaknya masih ada di angka 41-43 derajat celsius kita lihat nanti di akhir ini rame di base sekali lagi kita akan cek ya frame rate-nya masih segini bagus tapi kalau kita ngecek frame rate suaranya hilang ya hehehe apapalah oke habis nih base gua nih bentar lagi nih iya 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 makan eh semua bang uh fps-nya 112 hehehe it was a debate buat e-retail kita cek baterainya ada di angka 86% tadi kita main di 100% dan kita main sudah 1 jam 15 menit kira-kira suhu di bagian depan ada di angka uh cakep nih 39 gemuk alias mungkin 40 derajat celsius dan di bagian belakang juga ternyata gak sampai 41 derajat celsius seperti yang gue bayangkan ada di angka 39 derajat celsius oke dan kita lanjut ke game berikutnya yaitu Free Fire yuk ya ini dia Free Fire settingan default-nya adalah kayak begini grafiknya kecerahannya klasik kita pindah ke cerah fps tingginya kita hidupin jadi high shadow-nya on resolusi tingginya juga kita nyalain udah ini doang ya kalau Free Fire ya ini minimapnya ada menghadap ke utara sama liat arah tapi tidak ada menghadap kiblat bagaimana ini ini terlihat frame rate-nya ketika lagi di lobby Free Fire kok bagus ya tampilan Free Fire disini tapi tetep aja gue pasti cepet banget matinya ada di angka 50-an atas juga frame per second ini juga lagi rame ini kita lihat ada di angka 40-an ya bagus lah kalau ini di pesawat frame rate-nya juga ada di angka 50 ke atas kita lompat aja ini di langit ada di angka ya 50-an 40-an ya segitulah pokoknya kita accelerate kemana ya aduh disitu pasti rame ini matinya cepet nih free fire free fire kenapa sih matinya cepet mulu alastro virulon ini orang udah turun disono semua kalau gue ikutan turun disono matinya cepet tuh udah ada yang mati aja gue baru turun nyampe tanah juga belum kacau kacau cuma dapet tas doang ya Allah hidup hidup ini touchnya asik ya ya ampun gak ada yang tembak-tembak ya ampun gak ada yang tembak-tembak gue belum ngapa-ngapain mau apa-apaan juga belum oke kita mau tembakan nih bagus lah ini realme 7 ya gue kasih tau ya kalau aja kalau aja speakernya dual stereo sempurna deh ini handphone bener dah sayangnya gak dual stereo sih ya kita akan looting kesana mudah-mudahan ada pintu eh enggak gak ada pintu maksudnya ada senjata eh gitu ya jangan baper santai ya kita cari lagi ke tempat lain guys tempat itu tadi udah ada yang turun disitu mudah-mudahan aja masih ada senjata ya ini bump kameranya panas loh 40an lebih nih kayaknya bump kameranya baru mulai free firenya udah naik eh gak ada yang mau ngasih helm sama rompi apa gimana ini ini bentar lagi ada orang aneh-aneh nih yang nembak gue nih gue kasih tau dulu bentar lagi ada orang aneh-aneh yang nembak gue entah pake bawa-bawa tas panda lah bawa-bawa monyet diajak jalan-jalan kita liat ya ntar kan bener gue kata juga apa tuh ada orang bawa-bawa beruang mudung gue ini gue bilangin ada orang bawa-bawa beruang nembakin gue mati ini beruangnya begini lagi kotak-kotak ya Allah beruang dari PS1 nah ini frame rate-nya kayak begini ya 50an frame per second cakep kenapa dia bawa golok dan bawa skateboard pak kenapa pertanyaan oke kalau udah jago main begitu ya tanya saya waduh gitu ya kalau udah jago main mantep lah oke itu tadi free fire yes i'm a noob noob cek baterainya ada di angka 83% suhu di bagian depan ada di angka 41% hampir 42% tadi kali ya di bagian belakang juga ada di angka 42% bump cameranya juga ada di angka 42% masuk ke game berikutnya bete gue sama free fire ini banyak juga nih yang request nih black desert mobile grafiknya black desert mobile kayak begini ya atur praktis apa ini oh ini ada di custom nih kualitas efeknya tinggi gak ada di maximum resolusinya juga maximum mantap sekali teksturnya ada di tinggi frame rate-nya gue bikin ke maximum ukuran UI-nya 100 udah kayak gini doang itu udah di setting kayak begitu dari awal dan ini karakter gue kayak begini ya bagus sih meskipun ya berasalah kalau ini adalah game mobile dan tanahnya tidak ada tekstur ini pixelated banget tanahnya kayak begini apa emang kalau settingan tertinggi di handphone apapun kayak begini gue gak tau gue baru main black desert mobile di realme 7 ini aja dan kita langsung oke mainin coba mainin gamenya ini questnya selesai iya kayak begini kalau misalnya kita dari samping bagus ya meskipun banyak banget jagis tapi ini hitungannya salah satu MMO paling bagus kayaknya grafiknya asik dilihatin gue jadi penasaran gue pengen install di iPad dan iPhone deh nanti oke kita akan melawan babi hutan nih disini nih mana babi hutan ada dimana oh kamu sedang apa ayo ikuti aku eh kamu kemana oke kayak begini ya ini frame rate-nya lanjai pak di angka 30-an sini kamu astagfirullah babi hutan kecil tung 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 tendang waduh mamam tung 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 hop mundur sedikit tembak aduh gak kena salah sekali aku wush oke ini title-nya berteteskan keringat maksudnya oke tapi ini lancar frame rate-nya meskipun kayaknya maksimal ada di angka 30 tapi ini ya lumayan stabil lah tung oh itu kucing pet gue ya makanya dia ngikut-ngikut ya lupa gue udah punya pet iya oh 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 oke anak-anak babi hutan iya anak-anak babi hutan oh ada babi hutan kecil juga wah ayo ayo mantap mana lagi mana lagi kesini waduh eh eh salah madep satu-satu dong satu-satu dong wah waduh kritikal terus nih gimana nih title udah bermandikan keringat juga untung bukan bermandikan cahaya bulan tung-tung-tung-tung-tung wih lancar ya gak nemu ada kendala kan keliatan kan mudah-mudahan tadi keliatan karena gue geser kesini ternyata aduh babi hutan ini orang kota coy ngapain pak babi hutan nah mantap ini ada apaan nih untungnya masih belum terlambat kita usir babi hutan itu eh bapak baru dateng ya saya udah ngusir dari kapan dari kemarin-kemarin saya udah ngusir nih bapak baru dateng telat bapak itu ya Allah banyak sekali babi hutan mantap mantap wuh itu apaan wih ini apaan gue dipojokin ya ampun 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 gue dipojokin begini gimana misi berhasil sentuh layar bagian bawah untuk menerima hadiah mantap gue gak tau ya karena ini black desert mobile gue baru mainin jadi jadi gue gak tau kualitasnya gimana nanti kalau misalnya udah agak jauh-jauh kan biasanya ah masih disitu masih enteng bang eh ya terserah karena gue masih baru mainin black desert mobile ini jadi gue gak tau gimana kualitasnya kalau nanti udah jauh but overall untuk di awal-awal ini not bad very good dan sangat bagus sangat stabil ya oke itu aja black desert mobile lumayan kita mainin sekarang baterainya ada di angka 81% dan suhu di bagian depan itu ada di angka 42 derajat celsius dan di bagian belakang juga ada di angka sekitar 41 derajat celsius kita lanjut ke game berikutnya yaitu call of duty mobile oke ini settingan grafik default dari call of duty mobile ada di medium-medium nah kita bisa pindahin ke very high dan high kalau di rendah ada di high tapi kita akan main di very high dan high ragdownnya bisa dinyalain jarak pandangnya dinyalain water reflection juga bisa dinyalain sudah kayak begini yuk kita mainin multiplayer-nya go ya ini front line di scrapyard di awal sebelum mulai gamenya ada di angka segini frame rate-nya kita lihat ketika mereka udah jalan ya ada frame drop sampai ke 15 sekarang kembali ke 60 ini settingan tinggi ya bagus sekali ya guys ya berasa sih ini 60-nya berasa ya apalah 60 kalau misalnya gue noob gak ada harganya 60 pak kalau situ noob pak kayak gue gini aduh gak ada harganya banget anjay udah taken delete taken delete aja wah cakep anunya ditembak pak ah gak tena aduh padahal cakep tuh kalau itunya ditembak target inside mana aduh menyusahkan aku saja kau mari kita lompat disini biasanya sniping dari sini asik juga nih mana musuh mana nah kena kan UAV online aduh 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 aneh masih masih ini dia masih kebal oke mana 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 buruan ah wih wih santai dong ah gue pasangin turret tuh harusnya disitu tadi awas loh gue pasangin turret loh disitu tunggu ya tunggu pembalasan aku ya this one is the turret just play nice with the turret ya play nice with it contact with the enemy contact with the enemy mantep kan wuuu kalau udah tau dia keluar dari mana enak banget emang main ginian oke udah menang nih oh belum satu lagi satu key lagi ayolah ayolah satu key lagi lah satu key lagi menang ini eh kemana satu lagi kok pada hilang wuih nah udah itu tadi call of duty mobile di realme 7 kita lihat final kill cam fps nya cakep ada di atas lima puluhan frame per second mungkin tadi juga sampai ke 60 frame per second bagus banget dan kita akan cek dulu baterai nya dari 81 main satu game multiplayer doang turun sampai ke 79% dan suhunya ini masih ada di angka 43an derajat celcius di bagian depan dan di bagian belakang juga ada di angka sekitar 43 derajat celcius lanjut ke game berikutnya dan game yang terakhir PUBG Mobile oke ini settingan default dari PUBG Mobile gak deh ini udah gue mainin settingannya sekarang ada di smooth ultra HD sampai high HDR gak bisa ultra HD juga apalagi gak bisa apalagi UHD ini gue gak ngerti ultra HD sama UHD ini bedanya apa kita akan mainin di smooth ultra aja settingan anti-aliasing nya juga udah gue nyalain barusan brightness nya udah ini doang ya settingan di PUBG yang baru ya kayaknya dulu banyak ya oke lah kita okein aja oke ada pintu loh rumah hancur aja ada pintu loh kalau PUBG Mobile bagaimana sih asik oh macet lumayan ini macet hati-hati terlambat kalau macet pen killer ada pen killer gak ada senjata ini kagak ada yang naruh senjata pisan apa disini ya ampun senjata dong oke yes dapet karting deng udah ada yang tembak-tembakan tunggu dulu gue belum minum karting deng kita minum dulu karting deng asik ya ini frame rate nya ada di angka 40an wajar sih kita pindah ke sana ini frame rate yang wajar 40an karena juga tadi settingan frame rate nya ada di ultra aja gak sampai ekstrim jadi ini bisa sampai smooth ultra tapi kalau kalian yang suka pakai GFX atau tools-tools yang lain mungkin bisa naik sampai ke ekstrim kali ya i don't know eh gue ngekill ini mesti bot nih soalnya gue ngekill nah kalau gue dikill pasti bukan bot pasti orang ini karena gue dikill kan orang nih pasti nih ah game kedua nah ini game kedua nih tadi mati kan baru masuk langsung dapet senjata gini dong kayak gini dong jangan kayak tadi tuh dapet karting deng lagi kita minum dulu lah karting deng minum makanan bergizi eh salah pak salah tagline karting deng apa tagline ya gak tau gue gak inget oke asik kan lancar kan kalian bisa lihat sendiri ya betapa lancarnya touchscreen disini oh iya untung aja inget kita belum ngetes gyro ya tunggu-tunggu gue looting dulu ke atas oke aduh gak ada apa-apa nih kita cek gyroscope sekarang wanjai gyroscope nya instan ih cakep banget gue seneng banget nih ih gyroscope yang instan ih 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 bagus kan gyroscope nya kan ayo gyroscope nya bagus ini baru gyroscope yang kemarin-kemarin bukan ini baru gyroscope ini lihat lah cepet-cepet beginilah aduh aduh gile-gile aduh ini jual gak nih ya kok bagus ya pake sendiri aja lah kita sprint dan akan lihat framerate nya ada di angka 40 ya cakep nih 40 stabil good sudah kuduga karena ini settingannya ultra gak sampai ke angka 50 atau 40 naik enggak nah kan dapet kerting deng lagi asik nih kerting deng kita minum kerting deng dulu bang minum kerting deng eh gue gak dibayar sama kerting deng ya ngomong-ngomong hehehe diganti deh namanya extra joss oh kita minum tablet ever fashion dulu nih redoxone banyak banget merek nih eh kalau kerting deng sama redoxone denger mohon maaf ini promosi gratis tapi kalau mau endorse ayolah boleh lah sungguh gue seneng banget sama gyro nya lagi yuk ah gyro-gyro ini baru gyroscope yang kemarin-kemarin bukan oke better luck next time eh cancel dulu cancel gue penasaran nih tadi kan PUBG Mobile nih kita masuk ke apa ya oh call of duty call of duty masih kebuka gak masih dong call of duty masih kebuka dengan segala hormat nih mantap call of duty masih kebuka kita akan cek lagi setelah call of duty black desert masih kebuka gak black desert enggak lah ini mah mengulang kan oke kalau udah ada yang di kill sama game space pasti yang lain udah gak ada yang nyalak lagi baterainya dari 100% kita main sekitar ya sekitar 2 jam tersisa 76% dan suhu di bagian depan itu ada di angka 41 dr. celsius bagus dan di bagian belakang juga ada di angka 41 dr. celsius ini khusnul khotimah nih akhirnya baik itu aja kita langsung masuk ke kesimpulan doom kayak yang tadi gue bilang gue belum tau nih harganya nih katanya sih cuma 3 jutaan tapi kalau 3 jutaannya itu masih ada di angka 3,5 sampai 3,7 atau 3,8 handphone ini masih worth banget buat kalian beli kalau udah menyentuh angka 4 ya 4,1 atau 4,2 gue pribadi masih bilang handphone ini cakep tapi lebih dari itu ya mungkin kalian mau pikir-pikir ulang tapi sepengetahuan gue untuk harga yang segitu pun belum ada yang bisa mengungguli si realme 7 ini touchscreennya cakep di real drum gak ada sama sekali touch delay yang terjadi dan juga tidak ada salah register di tengah-tengah layar maupun di pinggir-pinggir layar ketika kita main dragon raja juga dia ngasih performance yang lumayan dengan settingan tadi ada di angka 4 kalau kalian turunin settingannya ke angka 3 atau angka 2 menurut gue si realme 7 ini bisa ngasih performa frame rate yang lebih bagus lagi untuk patch 2020 gue bisa bilang ini adalah salah satu handphone terbaik untuk mainin patch 2020 dengan settingan tinggi dan 60 fps karena dari awal sampai akhir dia bisa ngasih frame rate yang lumayan stabil selalu di atas 55 fps eh gak selalu sih ya turun tapi sekali-sekali tapi overall dia secara rata-rata menurut gue ada di angka 55 fps lebih untuk asphalt 9 juga dia ngasih motion blur yang cakep banget meskipun ya seperti biasa asphalt 9 ketika awal mulai gamenya pasti ada frame skip untuk mobile legends lancar banget dimainin di realme 7 gak ada kendala sama sekali free fire juga bisa dimainkan dengan baik black desert mobile juga bisa ngasih pengalaman yang menurut gue cukup menyenangkan di realme 7 ini semuanya berjalan seamless 30 fps untuk black desert mobile call of duty mobile juga bisa berjalan dengan baik sampai ke 50 sampai 60 fps ke atas dan bahkan pubg mobile juga bisa menjalankan settingan smooth ultra sampai dengan 40 fps gyroscope di pubg mobile ini keren abis tanpa gue setting sensitivity tanpa gue apa-apain gyroscope di realme 7 untuk pubg mobile ini emang udah top notch udah bagus banget buat kalian yang main gyroscope gue sangat menyarankan kalian membeli handphone ini karena untuk harga segitu nih 3 jutaan mungkin sampai 4 jutaan bawah ke bawahnya lagi itu kayaknya belum ada yang gyroscopenya menyamai si realme 7 ini untuk suhunya juga paling tinggi tadi kita sampai ke 43 derajat celsius tapi ratanya rata-ratanya itu ada di angka menurut gue 40-41 derajat celsius itu adalah suhu yang masih aman dan masih normal banget untuk sebuah handphone kalau kita mainin bahkan sampai 2 jam lebih kayak tadi kita cobain di realme 7 ini so ya it's all mungkin gue bisa bilang untuk harga 3-4 jutaan handphone ini perfect buat main game handphone apa ya yang bisa ngimbangin ya coba tulis di kolom komentar siapa tau gue berkesempatan untuk nyobain handphone yang menurut kalian quality-nya itu bisa menyamai si realme 7 ini jadi realme 7 ini recommended atau enggak gue sangat merekomendasikan realme 7 ini tergantung harganya kalau nanti harganya ternyata sampai 4,5 ke atas ya kalian bisa pikir-pikir ulang kalau harganya masih 4,2 gue pribadi ini adalah good deal deal yang menarik banget dan kalau harganya enggak sampai 4 juta atau mungkin 399 udahlah ini handphone yang bener banget untuk kalian beli